Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang berkasih dalam Yesus Kristus Selamat pagi dan salam sejahtera Hari ini Sabtu 12 Februari 2022 Kita masuk dalam hari biasa dan kelima Sebelum kita melanjutkan renungan pagi hari ini yang dikutip dari Injil Markus 8 at 1-10 Marilah kita mengawali dengan doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak Ya Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang kau berikan kepada kami Engkau telah membangun kami dari keterlapan tidur semalam Tuhan pada kesempatan ini kami mohon bimbingan Roh Kudusmu Agar bisa merenung Sabdamu Dan bisa masuk di dalam rahmat kasihmu Untuk mengenal kasihmu Semoga Sabdamu pagi hari ini membuka mata dan hati kami Untuk bisa saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan kasihmu Terpujilah engkau kini dan sepanjang segala masa Amin Marilah kita mendengarkan Injil Suci yang dikutip dari Markus Mereka semua makan sampai kenyang Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus Karena mereka tidak mempunyai makanan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar Mereka akan rebah di jalan Sebab ada yang datang dari jauh Murid-muridnya menjawab Bagaimana di tempat yang sungi ini Orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang Yesus bertanya kepada mereka Berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka Tujuh Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu Duduk di tanah Sesudah itu Yesus mengambil ketujuh roti itu Mengucap syukur Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada murid-muridnya Untuk dibagi-bagikan Dan mereka memberikannya kepada orang banyak Mereka mempunyai juga beberapa ikan Sesudah mengucap berkat atasnya Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan Dan mereka makan sampai kenyang Kemudian orangnya mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Sebanyak tujuh bakul Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang Lalu Yesus menyuruh mereka pulang Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya Dan bertolak ke daerah Dalmanuta Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Satu hari seorang ibu berteriak histeris Lewat telepon Saya tidak langsung untuk menjawab komunikasi tersebut Karena saya peranlahan untuk menyimak ada apa dengan ibu ini Rupanya dia menseringkan bahwa di tengah pandemik ini Dia tertekan Stres Bukan hanya soal tidak bisa membiaya uang sekolah putranya Tetapi lebih-lebih untuk membiaya makan sehari-hari Begitu sulit baginya Kurang lebih selama 5 menit Litani ketidaksukaan terhadap sekolah Litani terhadap tetangga, keluarga Menjadi bahan bagi dia Untuk mengalahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya Akhirnya Saya pun diberi kesempatan Untuk memberi solusi Agar anaknya tetap sekolah Dan juga ia bisa mendapat rezeki Dari orang-orang yang baik hati Kurang lebih Dua minggu kemudian Ibu-ibu menelpon Dan mengucap syukur Ternyata Orang-orang yang tak terduga Memberi bantuan Dan juga Sekolah memberi kebijakan yang terbaik baginya Sehingga putra yang tercinta Bisa melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih Kisah atau peristiwa yang dialami oleh ibu ini Sekelumit pengalaman di tengah pandemik ini Mungkin banyak kisah lain yang miris Tentang perjuangan hidup kita saat ini Terutama soal kebutuhan hidup Kisah hari ini Hampir mirip Bagaimana Yesus Memberi makan banyak orang Di tengah kelaparan Dari kisah Yesus Memberi makan banyak orang Kita bisa belajar banyak hal Kita belajar bagaimana Yesus selalu digerakkan oleh belas kasih Dan rupanya Injil ini juga Menjadi Spiritualitas Atau energi positif Bagi mereka yang tugas Di bagian sosial dalam gereja Misalnya CPIC Ataupun petugas sosial Dan inilah Menjadi spirit bagi mereka Untuk melakukan sesuatu Dan Peristiwa ini Menjadi Sebuah rahmat Yang membuat keputusan Atas tindakan Yesus Dan ini sebagai bentuk Ungkapan cinta kasih Karena ia selalu digerakkan oleh Belas kasih Dalam semangat hidupnya Bagi kita Atau bagi siapa saja Kasih adalah Energi yang kuat Energi yang positif Yang membuat kita bisa mendorong Untuk melakukan sesuatu Yang luar biasa Ada pengalaman Yang mirip seperti ini Yaitu Kelompok relawan Di paroki Di kota Yogyakarta Saya sebut Gereja Kota Baru Saya tidak tahu istilahnya Tiap Sabtu Mereka selalu Memberi makan Nasi bungkus Kepada Para tukang becak Becak Ataupun Orang-orang Yang membutuhkan Sarapan Di hari Sabtu Kegiatan ini Luar biasa Dan banyak orang Berterima kasih Atas kelompok ini Senada dengan kegiatan ini Hampir sama Dalam Injil hari ini Yaitu Membutuhkan makanan Kita tahu Mungkin kita tidak bisa Menghadapi ini semua Sebagaimana dialami Oleh para murid Mereka dengan senada Dengan emosi Seperti amarah Kebencian Dan juga hal yang lain Karena tidak mungkin Memberi makanan Kepada banyak orang Yang betul-betul spontan Dan juga tidak tahu Mau buat apa Kita juga dihadirkan Dengan nada Seperti itu Bisa marah Bisa juga Melahirkan kebencian Karena situasi ini Telah memelenggu kita Di tengah pandemi Seperti ini Semuanya itu Merupakan Energi Baik positif Ataupun negatif Agar kita Menggerakkan orang lain Untuk berbuat Bedanya adalah Akibat dari Perbuatan itu Saudara 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 Yang terkasih Kalau kita digerakkan Oleh energi positif Seperti kasih Dan empati Maka hasil Juganya Pasti positif Yaitu Tindakan kasih Yang universal Kalau yang Menggerakkan kita Melakukan sesuatu Adalah Energi negatif Karena emosi Seperti Kebencian Atau amarah Maka hasilnya Juga negatif Bisa berupa Kejahatan Atau sakit hati Bahkan tidak Melakukan sesuatu Bagi orang-orang Membutuhkan Belas kasih Dari kita Yesus Selalu digerakkan Oleh belas kasih Sekali lagi Yesus Selalu digerakkan Oleh belas kasih Kepekaan Kasih inilah Sebagai spirit Bagi kita Yang saat ini Menamakan diri Sebagai Murid-murid Yesus Bapak Ibu Bagaimana dengan Kita Yesus juga Sangat berempati Dengan orang banyak Yang dihadapinya Mereka seperti Domba Yang tampak Gembala Mereka lapar Dan haus Mereka bisa Jatuh di jalan Yesus Bisa merasakan Apa yang Orang lain Rasakan Bagi Yesus Empati Merupakan Tanda utama Bahwa kita Orang yang hidup Rohaninya Mendalam Kepekaan hati ini Menjadi Spiritual yang Mendalam Untuk bergerak Baiklah kita Merupakan Perbuatan itu Merupakan hasil Refleksi kita Seperti Yesus Ia berhasil Keluar dari diri sendiri Dan merasakan Apa yang Orang lain Rasakan Dan rupanya Empati itulah Muncul belas Kasian Dalam hati Tuhan Yesus juga Saudara Saudara yang terkasih Dalam Yesus Kristus Kita perlu Melatih Dan mengasah Kemampuan Empati kita Dalam orang lain Sehingga kita Bisa mengambil Tindakan yang tepat Untuk membantu Meringankan beban Atau memahami Perasaan orang lain Dari situlah Muncullah Relasi yang mendalam Bagi saya Tanpa empati yang kuat Komunikasi emosional Tidak akan terjadi Jika komunikasi Jika komunikasi emosional Tidak terjadi Maka kita akan Merasa tidak Dimengerti Ujung-ujungnya Kita tidak Merasa dicintai Sebetulnya Kemampuan mencintai kita Sangat ditentukan oleh Kemampuan kita Berempati Kita perlu Melatih empati kita Agar semakin Tajam dan tepat Dengan kata lain Kepekan yang mendalam Sangat membuka Rahmat Allah sendiri Untuk ikut Teribat Di dalam Apa yang kita Lakukan Saudara Saudari yang terkasih Hal lain Yang patut kita Teladani Dari sikap Tuhan Yesus Adalah Tanggung jawabnya Terhadap situasi Yang dialaminya Kamu yang harus Memberi mereka makan Begitulah Yesus Meminta Para muridnya Untuk melakukannya Jika kita Berempati Terhadap Penderitaan seseorang Sebaiknya kita juga Harus bertindak Berdasarkan empati itu Untuk mengatasi Keprihatinan yang ada Berempati tetapi Kemudian Tidak melakukan apa-apa Tidak banyak Manfaatnya Bahkan dikatakan Bahasa kosong Malang semakin Menjauhkan Dari Rasa kasih Allah Yang telah kita terima Secara Cuma-cuma Karena Kita tahu Kasih pada dasarnya Adalah Tindakan konkret Bukan idealis Bukan wacana Reaksi kita Atas keprihatinan Yang ada di hadapan Sekitar kita Menjadi sebuah Reaktif Untuk bergerak Jika kita Ada di situ Berarti kita Yang diminta Bertindak Untuk melakukan Suatu Entah besar Atau kecil Untuk menanggapi Persoalan yang ada Untuk itulah Kita diutus Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Di tengah Pandemi ini Yang belum berakhir Banyak hal Yang kita lakukan Jadi bagi Persoalan Dari bidang Kehidupan Banyak hal Yang kita lakukan Untuk berbentuk Sekecil apapun Yang kita lakukan Untuk mereka Yang membutuhkan Kasih dari kita Menjadi Perpanjangan Tangan kasih Allah Terutama Soal kebutuhan Hidup sehari-hari Bagi kita Bukan soal banyak Yang kita buat Tetapi soal kita Memberi dengan hati Tulus Sehingga orang lain Pun meringan Dari pendidikan Tersebut Dan bagi kita Sabda hari ini Yang terpenting Adalah Bagaimana Peristiwa Yesus Memberi makan Banyak orang Menjadi Pebayuan Kepada kita Untuk peduli Dan untuk Bertanggung jawab Atas hidup Orang lain Di sekitar kita Bukan hanya bertanggung jawab Atas diri saya Tapi Nilai sosial Sangat penting Bagi kita Ia memberi kita makan Dalam arti Makan rohani Maka Nantinya Ia akan memberi kita makan Yang membuat kita Hidup untuk Selama-lamanya Yakni Tubuhnya sendiri Kita dituntut Untuk percaya Kepadanya Dan Mempercayakan hidup kita Kepada Tuhan Untuk itu Di dalam dialah Ada hidup Di dalam dia Ada keselamatan Kita harus percaya Akan hal ini Saudara Saudara yang terkasih Dalam Yesus Krisus Marilah kita Mandalkan rahmat Allah Dikalah kita Mengalami kesulitan Yang tidak Mengedepankan Egois kita Sehingga Membuat rahmat itu Terhalang Bagi kita Sendiri Mari kita Mendekatkan diri Pada dia Untuk pasrah Kepadanya Biarlah Allah Sendiri Yang berkarya Pada orang-orang Yang mungkin kita Susah Atau sulit Untuk membantunya Tapi berkat doa kita Yesus hadir Lewat Orang-orang Yang tak terduga Di sekitar kita Apakah Kita percayakan Hal ini Saudara yang terkasih Marilah kita Mengakhiri Renungan Sederhana ini Dengan doa Menutup Allah Bapak yang Maha kasih Terima kasih Engkau memberi jalan Bagi kami Kami nyadari Bahwa Firman hari ini Menguatkan Dan menegukan kami Bagaimana Kasih itu pertama Engkau hari Dalam diri kami Semoga Pengalaman Dan perjumpaan Dengan orang-orang Yang susah Saat ini Memberi kesempatan Sekali lagi Buat kami Untuk berbuat baik Sekecil apapun Tapi Mereka Menegukan Dan menguatkan Dalam siarah hidup ini Ajarilah kami Tuhan Untuk selalu Memberi yang terbaik Untuk selalu Membantu mereka Yang membutuhkan Pertolongan mereka Semoga mereka Yang saat ini Mengalami penderitaan Terutama Kebutuhan hidup mereka Engkau kuatkan Dan tegurkan Dan selalu Percaya Pada kasih Kemuliaan Kepada Bapak Dan putera Dan putera Dan putus Seperti Bada permohon Sekarang selalu Dan sepanjang Sekarang Amin Dalam nama Bapak Dan putera Dan putera Dan putera Amin Terima kasih Terima kasih